Gempa 6,1 Magnitudo Hantam Pulau Seram Menimbulkan Tsunami Kecil Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 mengguncang Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu siang 16 Juni 2021, pukul 14.00 lebih 28 waktu Indonesia Timur. Goncangan ini menimbulkan tsunami kecil di sekitar wilayah pesisir pantai di Kejamatan Tehuru dan sekitarnya. Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi ini memiliki parameter dengan Magnitudo 6,1 tersebut berpusat di titik koordinat 3,39 lintang selatan dan 129,56 bujur timur. Tepatnya lokasi gempa terletak 67 km arah Tenggara Maluku Tengah. Gempa ini memiliki kedalaman 10 km. Kepala stasiun BMKG Ambon Herlambang Huda yang dikonfirmasi DMS Media Group mengakui, selain menimbulkan tsunami kecil pada pesisir pantai. Kekuatan gempa juga menimbulkan patahan talut penahan ombak di Tehoru. Terjadi mati lampu PLN akibat blackout, serta beberapa rumah warga yang rusak. Melihat besarnya, goncangan BMKG Kata Herlambang telah meminta warga di sekitar pesisir untuk menghindari area kawasan pesisir pantai ke tempat yang lebih aman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakannya, pasca gempa 6,1 skala Richter. Hingga Rabu siang, telah terjadi 9 kali gempa susulan di wilayah sekitar Tehoru, namun dengan skala kecil di kisaran 2 hingga 3 skala Richter. Ditanya soal dampak dari kerusakan akibat gempa tersebut, Herlambang mengatakan, sedang dilakukan pendataan oleh tim kaji cepat BPBD Kabupaten Maluku. Namun berdasarkan data sementara, ada beberapa rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut. 6,1, kemudian terus kemudian turun 0,2 sampai 0,3, mana itu 2 sampai 3. Setelah terjadi 9 kali. Apa saja dampaknya di sana selain tsunami ini? Dari laporan yang kami terima, terjadi patahan pada BP Pantai, patahan talut di BP Pantai, kemudian blackout, PLN mati total di sekitar Tehoru, kemudian ada beberapa rumah yang rusak sekitar Yafuti, si Tehoru itu, dan ikan, Pak. Ada perusakan itu, Pak? Ya, ada perusakan. Jumlahnya kita belum tahu, masih ada pemeriksaan lagi dari, ada gaji cepat oleh BPBD, nanti akan dilaporkan oleh BPBD. Informasi termasuk warga mengusir di perbukitan, itu juga benar, Pak? Mungkin, Pak. Ya, kemungkinan ya. Karena memang kita sudah harapkan untuk segera mencari pantai. Sementara itu, Latif K, PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Tengah, mengakui pihaknya telah mendapat informasi dari Kepala Pemerintah Negeri dan Masyarakat, bahwa pasca gempa terjadinya air pasang surut dalam beberapa menit pada beberapa tepian pantai di wilayah Tehoru. Atas kejadian tersebut, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, dan atas kemungkinan adanya gempa susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Sementara disinggung soal data sementara yang ada, kata Latif hingga saat ini, belum mendapatkan laporan jumlah kerusakan yang dialami akibat gempa tersebut. Baik itu kerusakan rumah warga maupun korban luka atau meninggal dunia dari pemerintah setempat di Tehoru. Tadi gempa yang kita merasakan, termasuk di Masuhi saya rasa, pusat gempa yang akan ada di bagian selatan di Tehoru disana. Jadi informasi terakhir itu terdapat dari beberapa Kepala Pemerintah Negeri, termasuk masyarakat disana. Itu memang ada, di Tehoru itu ada air, air yang naik turun disana istilahnya begitu. Jadi ada pasang, ada air surut, dan itu terjadi beberapa menit. Memang kalau rilis dari UMKG, itu yang nanti masyarakat tadi itu tidak berpotensi tsunami. Tapi kan ya, kita belum bisa memastikan itu. Masyarakat tetap harus waspada. Salah satu warga kota Masohi, Mato, yang dikonfirmasi tim DMS Media Group mengaku, merasakan getaran gempa bumi. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Kondisi masyarakat kota Masohi, Katamato, terlihat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masyarakat dihimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus memonitor situasi terkini pasca gempa Magnitudo 6,1 yang terjadi di Kepulauan Maluku. BNPB memonitor laporan sementara kejadian gempa dari beberapa wilayah, seperti Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon. Dilaporkan di Desa Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kerusakan pada dinding penahan tanah atau talut pantai, dan air laut sempat terlihat surut. Sementara di Desa Saunolu, terdapat kerusakan pada pemukiman masyarakat, dan di Desa Mahu terdapat patahan. Hingga berita ini dirilis, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa bumi tersebut. Namun, masyarakat telah melakukan evakuasi mandiri dengan mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Masyarakat selalu diimbau untuk tetap waspada dan siap siaga dalam menghadapi bahaya gempa bumi maupun potensi tsunami. Tetap pantau informasi yang dapat dipercaya dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.